Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Dinamika dalam bahtera rumah tangga selebriti tanah air memang penuh corak dan warna Ada yang berseru dengan pasangannya lantaran terjadi kesalahpahaman Bahkan yang lebih miris lagi adalah mereka bertengkar dengan pasangannya lantaran kepergok selingkuh Dan ironisnya kemudian ia menikahi selingkuh hanya tersebut Seperti halnya, setumlah artis tanah air ini adalah bagian dari seorang selebriti yang menikahi selingkuh hanya setelah diketahui selingkuh oleh pasangannya Darf Kongloves tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis yang menikahi selingkuh hanya setelah kepergok selingkuh Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat video ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kelah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang mengikmati tayangan berikutnya Tora Sudiro dan Mika Amalia Tora Sudiro merupakan seorang aktor penuh tato yang sempat menjalin cinta terlarang dengan seorang aktris cantik bernama Mika Amalia Keduanya bertemu dan mulai menjalin hubungan yang spesial semenjak bermain bareng di sebuah program situasi komedi ekstrafansa di tahun 2004 silam Padahal waktu itu Tora masih berstatus sebagai suami dari Anggray Nika Diman Sedangkan Mika sendiri tengah menjadi istri dari Hendra Wijaya Perselingkuhan mereka bukanlah isapan jempol semata Sebab keduanya sempat kepergok oleh istri Tora dan orang tuanya di sebuah hotel di Bandung pada tahun 2007 silam Usai kabar berselingkuh hanya mencuat ke permukaan Kemudian Tora dan Mika memutuskan bercerai dengan pasangannya masing-masing Tak lama setelah itu kemudian keduanya melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2009 silam Ahmad Dhani dan Mulan Jamila Rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Istianti kala itu cukup mencuri perhatian dan menjadi sebuah perbincangan yang menarik di kalangan masyarakat Sebab setelah puluhan tahun membina rumah tangga keduanya memutuskan mengakhirinya Kandasnya rumah tangga musisi kenaman Indonesia lantaran hadirnya orang ketiga dalam bahtera rumah tangga yang dirajuk dengan susah payai Mulan Jamila disebut-sebut menjadi faktor utama akan kehancuran rumah tangga keduanya Terbukti setelah Ahmad Dhani dan Maya Istianti resmi bercerai pada tanggal 22 September 2008 silam Kemudian Mulan pun pada tahun 2009 silam dinikahi oleh ayah Al-Eldul itu Kini keduanya telah hidup bahagia dengan pilihan masing-masing Chris Dayanti dan Raul Lemos Beberapa tahun yang lalu publik sempat dikejutkan dengan perahara biduk rumah tangga Chris Dayanti dan Anang Hermansa Banyak orang tak menduga akan ada percikan-percikan pertikaian dalam rumah tangga mereka Mengingat keduanya dikenal dengan pasangan yang harmonis dan romantis Rupanya bahtera rumah tangga Anang Hermansa jadi hancur berantakan dikarenakan hadirnya orang ketiga Pasalnya Chris Dayanti diketahui telah berselingkuh dengan seorang pengusaha asar timur Leste bernama Raul Lemos Dan bahkan perselingkuhan itu diketahui langsung oleh kedua anaknya yang bernama Aurel dan Asril saat liburan di Bali Dengan terjadinya berselingkuhan yang dilakukan oleh Chris Dayanti itu Kemudian Anang pun mutuskan menceraikan sang istri itu setelah tiga tahun membina rumah tangga Keduanya resmi bercerai pada tahun 2009 silam Dan pada tanggal 20 Maret 2011 yang lalu Chris Dayanti dan Raul Lemos pun melangsungkan bernikah Setelah sebelumnya berselingkuh dari pasangan masing-masing Anissa Trihab Sari dan Sultan Jorgi Sinitron berparas cantik ini memang dihadapkan pada persoalan rumah tangga yang cukup pelik sekali Sehingga dua kali membina rumah tangga pun harus kandas di tengah jalan Salah satu persoalan rumah tangganya yang cukup rumit pada saat menikah dengan Aji Pangistu Sebab tidak hanya bersederu dan bercerai karena persoalan haasu anak Mulaikan juga dirinya dituding berselingkuh dengan Sultan Jorgi Tak lama setelah bercerai dari Aji Anissa pun melangsungkan bernikah dengan pilihan hatinya Sultan Jorgi pada tanggal 16 Mei 2007 silam Demian dan Sarah Wijayanto Aditya Prabu dia tahu yang akrab disapa dengan Demian ini merupakan seorang ilisionis yang cukup familiar di kancah hiburan tanah air Disamping itu pria kelahiran Tegal ini juga sempat membina rumah tangga dengan seorang artis Yulia Rahman pada tahun 2008 silam Dan bercerai pada tahun 2013 yang lalu Rumah tangga mereka jadi hancur berantakan lantaran hadirnya orang ketiga atau pelakor dalam rumah tangganya Dimana perempuan yang diduga sebagai pelakor itu adalah Sarah Wijayanto Bahkan Yulia Rahman kala itu membergoki Demian dan Sarah Wijayanto berselingkuh di sebuah apartemen yang membuatnya kala itu terluka Dan menangis melihat kejadian tersebut Setelah keduanya resmi bercerai Kemudian Demian pun meresmikan pernikahannya dengan selingkuhannya yang bernama Sarah Wijayanto pada tanggal 22 Mei 2014 yang lalu Lira Firna dan Fatlan Aktris berperas cantik ini sempat mencuri perhatian publik dengan perahara yang terjadi dalam hidup rumah tangganya Tidak hanya diwarnai percekcokan biasa yang kemudian membuat rumah tangganya yang dibangun dengan Erik sekadar berakhir dengan perceraian Melainkan karena perempuan 39 tahun ini menjalin hubungan yang spesial dengan lelaki lain yang bernama Fatlan Pada mulanya mereka tidak mengakui dengan perselingkuhan yang dilakukannya Namun setelah Lira dan Fatlan sama-sama bercerai dengan pasangan masing-masing Pada akhirnya terkuat juga jika keduanya menang telah bermain serong Setelah Lira Firna resmi bercerai dengan sang suami Kemudian putri dari Firdaus Hamidi ini pun melangsungkan pernikahan dengan Fatlan pada tanggal 8 Oktober 2016 yang lalu Kamara Belensinski dan Tengku Rafli Pasa Celebrity kenamaan Indonesia yang sempat tenar pada masanya itu pada mulanya membina rumah tangga dengan seorang pria bernama Tengku Rafli Pasa Dan di awal pernikahan mereka biduk rumah tangganya berjalan dengan baik dan harmonis Namun seiring berjalannya waktu percikan-percikan berseteruan dalam rumah tangganya pun mulai muncul Yang kemudian pada akhirnya Tengku Rafli memutuskan bercerai dengan istrinya pada tanggal 3 Januari 2007 silam Percik cokan dalam rumah tangga Tamara dan Tengku Rafli ternyata tidak hanya karena sudah tidak ada kecocokan Melainkan juga perempuan berperas cantik dan awet muda ini di tengah rai telah berselingkuh dengan seorang model sekaligus aktor tampan bernama McLouis Setelah dikabarkan telah bermain serong dengan pria bola itu Kemudian ibu dari Tengku Pasa ini pun menikah dengan McLouis pada tanggal 2 Februari 2010 lalu Namun sayangnya bah tira rumah tangganya hanya berjalan 2 tahun saja Oke itu sampai disini dulu ya guys Jangan merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang baik Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya